Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta Ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video Inilah wali Allah yang kelihatan mata manusia adalah orang gila Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena Anda tidak mengerti Dikisahkan suatu desa ada seorang lelaki yang bernama Fulan Yang dianggap berkelakuan gila oleh sekitarnya entah dari mana asalnya Tak satu pun dari penduduk desa itu mengetahuinya Tiba-tiba saja hadir di sana Kegilaannya biasa datang pada malam hari Fulan akan bersyair dalam kegilaannya pada siang hari terkadang ia berlari berkeliling pasar Atau ikut bermain dengan anak-anak Para penduduk sudah biasa melihat tingkah lakunya Mereka tidak khawatir pada anak mereka karena si Fulan tidak pernah menyakiti orang lain Terlebih lagi ia sangat sayang kepada anak kecil Ada saja orang yang kasihan dan membawakan makanan untuknya saat berbuka puasa Setahu mereka Fulan tidak pernah terlihat berbuka siang hari Tiada putus puasanya yang lebih mengherankan lagi Fulan tidak mau tidur di sembarang tempat Ia lebih suka tidur di emper satu-satunya masjid di desa itu Ia selalu tidur pada pagi hingga petang dan berjaga pada malam hari Suatu malam kala kegilaannya datang Si Fulan pun bersyair Wahai kekasih padamu aku memuji Padamu aku berbakti Engkau lah yang aku cintai Wahai kekasih Jangan kau tinggalkan aku Jangan kau benci aku Jangan kau cemburui aku Karena cintaku hanya untukmu Setelah bersyair berulang-ulang memuji kekasihnya Ia pun mengakhiri syairnya dengan menangis Siang itu singgahlah seorang musafir di masjid Setelah sholat zuhur ia keluar dan mendekati Fulan yang sedang tidur Ia mencoba membangunkannya Tetapi Fulan tetap saja nyenyak dalam tidurnya Wahai orang yang sedang tidur Tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat zuhur Janganlah engkau lewatkan waktu sholatmu dengan tidur panjangmu Kata musafir itu sambil terus membangunkan Fulan Fulan akhirnya bangun dan menatap si musafir lalu berkata Apa pedulimu denganku Aku sedang bermimpi bersama kekasihku Tetapi engkau telah mengusik keasyikanku dengan sang kekasih Tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat untuk menyembah Tuhanmu Tanyanya Tuhan Tuhan yang mana Aku tidak menyembah Tuhan Tiada sedikitpun ku simpan kata Tuhan dalam hatiku Tiada Tuhan Tiada Tuhan Jawabnya Masya Allah Mengapa kau berkata seperti itu Tanyanya lagi pada Fulan Aku hanya memuja sang kekasih dan tiada tempat untuk Tuhan di hatiku Tekannya dalam jawaban Apakah agamamu wahai orang yang tidak bertuhan Tanya sang musafir sedikit geram Karena tidak percayanya sang musafir akan perkataan si Fulan Aku Aku tidak beragama Aku hanya bercinta kasih Lalu apa agamamu Kata Fulan balik bertanya Tidakkah kau lihat aku berada dalam masjid Tentunya aku adalah seorang muslim Jelas musafir masih dalam kebingungan Bila engkau muslim Aku ingin bertanya Dimanakah Tuhanmu berada Wahai orang yang banyak tanya Pertanyaan si Fulan itu membuat si musafir Tak dapat berkata-kata Ia diam Bagai seorang bisu Lalu pergi meninggalkan Fulan Bah engkau mengganggu tidurku saja Menyuruhku sholat Tetapi engkau sendiri tidak tahu dimana Tuhanmu berada Kata Fulan sambil melanjutkan tidur siangnya Wahai kekasih Wahai kekasih Tidak kuat aku menahan kerinduan ini Tidak sabar aku untuk berjumpa denganmu Tidak kuasa aku untuk menggapainmu Wahai kekasih Wahai pujaan hati Kegilaanku akan dirimu semakin menjadi Wahai kekasih Wahai dambaan hati Aku sebut selalu namamu dan kupatri dalam hatiku Musafir yang tadi siang membangunkannya Rupanya sedang mengamati dari kejauhan Segala apa yang telah diperbuat Fulan Tidak percaya pada Fulan yang syair-syairnya berisikan kalimat-kalimat cinta yang indah Tidak percaya bahwa Fulan adalah seseorang yang gila Karena rasa penasaran pada apa yang telah Fulan perbuat tadi siang padanya Ia pun berjalan mendekati Fulan dan memberi salam Assalamualaikum Wahai Fulan Fulan menoleh dan membalas salamnya Waalaikumsalam Sedang apakah engkau disini seorang diri Tanya musafir itu lagi Aku sedang memuji kekasihku Jawabnya Apakah keperluanmu malam begini berada disini Aku sedang memperhatikanmu dari kejauhan jelasnya Tidak adakah pekerjaan yang bermanfaat bagimu selain memperhatikanku dalam bersyair Tanya si Fulan lagi Aku hanya berfikir tentang isi dari syair indah yang kau dendangkan Wahai Fulan Jawabnya Mengapa engkau tidak sholat menyembah Tuhanmu Tanya Fulan sambil berdiri Aku penasaran akan kata-katamu tadi siang Yang membuat aku berfikir panjang dengan segala yang kau ucapkan Maukah engkau memberiku penjelasan dimana Tuhan itu berada Mohon musafir itu pada Fulan Selama ini engkau menyembahnya Tetapi engkau sama sekali tidak tahu dimana ia berada Sungguh sia-sia segala apa yang engkau kerjakan itu Wahai musafir jelasnya Tuhan itu banyak Dan jangan sekali-kali lagi engkau berkata menyembah Tuhan Karena engkau akan berada dalam kesesatan Engkau pasti bertanya mengapa aku tidak bertuhan Dan mengapa tidak beragama bukan Musafir itu menganggukkan kepala Aku tidak menyembah Tuhan Tetapi aku menyembah sang kekasih Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa aku mengatakan tidak beragama Karena Allah tidak lagi memperatkannya padaku Karena aku telah menjadi kekasihnya Apapun yang dia pilihkan padaku Itulah yang terbaik buatku Walau neraka yang diinginkannya untukku Aku bersedia masuk ke dalamnya dengan cinta kasihnya Untuk apa aku memilih surga Bila tidak bisa menjadi kekasihnya Dan tidak bisa berjumpa Serta melihat keindahan wajahnya yang maha indah itu Aku ikhlas menerima kegilaanku Karena ingin selalu bercinta dengannya Inilah kendak yang dia inginkan buat kebaikanku Inilah kesucian cinta yang dia inginkan dariku Katanya menjelaskan pada Musafir itu Astagfirullah Maha suci engkau Ya Allah dari segala perasaan keburuk hambamu Mohonnya pada Allah setelah mendengarkan penjelasan dari Fulan Tapi mengapa sewaktu aku menyuruhmu sholat tadi siang Engkau menolak Lanjutnya Apakah setiap perbuatan selalu harus aku pamerkan kepada semua manusia Apakah engkau mengetahui kapan aku sholat tadi siang Fulan balik bertanya Tidak Jawab Musafir Sesungguhnya amal yang baik adalah Bila tangan kanan bersedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya Janganlah engkau pamerkan segala amal yang engkau lakukan Karena itu semua akan menjauhkanmu dari Allah Engkau akan memakan puji-pujian orang Lalu engkau akan menjadi riak karenanya Bukankah tidak jauh dari desa ini ada sebuah hutan Aku pergi ke sana untuk melaksanakan sholat Dan meninggalkan tubuhku tetap berbaring dalam nyenyaknya tidur Agar orang melihat apa yang aku perbuat Dan tetap seperti itu pandangan mereka Si Fulan menjelaskan Lalu dengan apakah caranya engkau sholat Bila tubuhmu engkau biarkan terbaring dalam nyenyaknya tidur di depan masjid ini Rasa ingin tahu Musafir itu semakin menjadi Aku memakai tubuh kekasihku Yang maha zohir dan maha batin Jawab si Fulan dan lanjutnya lagi Besok siang setelah sholat zuhur Lihatlah tubuhku yang berbaring nyenyak di depan masjid Jangan sekali-kali engkau ganggu tidurku Lalu pergilah engkau ke hutan sana Baiklah aku akan menuruti perkataanmu Musafir itu menyetujui permintaan Fulan Setelah memberi salam Ia pun pergi meninggalkan Fulan yang mulai bersyair lagi Keesokan harinya setelah selesai sholat zuhur Musafir itu memperhatikan Fulan yang sedang nyenyak dalam tidurnya Dan ia pun bergegas pergi menuju hutan yang dimaksud Ia mencari-cari di mana Fulan berada Musafir itu sempat terkejut ketika mendapati Fulan sedang melaksanakan sholat zuhur Di bawah teduhnya sebuah pohon tinggi Ia menunggu hingga selesainya Fulan melaksanakan sholat Setelah salam dan berdoa Fulan mendekati Musafir yang sejak tadi dalam kebingungan Wahai Fulan Aku tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan Aku dapati tubuhmu terbaring dalam tidur yang nyenyak di depan masjid Dan aku disini mendapati pula engkau sedang bertubuh melaksanakan sholat Padahal engkau katakan semalam bahwa engkau pergi kesini dengan memakai tubuh kekasihmu Jelasnya masih belum sadar dari kebingungannya Wahai anak muda apakah engkau ragu akan kekuasaan Allah SWT Tanya Fulan Musafir itu menggelengkan kepala Allah berkuasa pada semua orang pilihannya Tiada mustahil segala apa yang dia perbuat Mata yang engkau punyai itu adalah mata kasar Bila engkau mempunyai mata halus niscaya Engkau tiada mendapati aku disana Itu hanyalah bayanganku saja dan tubuh asliku yang sebenarnya ada disini Berada di hadapanmu Mengapa pula aku katakan aku memakai tubuh kekasihku Karena bila engkau melihat pada awal kejadian bahwa sebenarnya tubuh ini hanyalah menghijab Mendindingi kenyataan sebenarnya Dinding itu akan hilang bila engkau telah menyerahkan segalanya pada Allah Bila engkau tiada melihat dinding itu Maka engkau telah memakai pakaian sebenarnya Yaitu pakaian ruh Tetapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu tentang segala sesuatu mengenai ruh Karena ruh itu adalah urusan Allah Mereka yang tidak mengerti akan menghalalkan darahku jelasnya Aku sedikit faham Apa-apa yang telah kau jelaskan wahai fulan Kata musafir itu Sekarang lihatlah apa yang ada di balik jubahku ini Kata fulan sambil memperlihatkan sesuatu di balik jubahnya Cahaya terang memancar dari dadanya Dan menyilaukan mata musafir itu Karena terkejut dan takjubnya akan terangnya cahaya itu Ia pun pingsan Tak berapa lama ia sadar dari pingsan dan tidak mendapati lagi fulan di sana Ia pun berlari untuk menemui fulan yang sedang terbaring nyenyak di depan masjid Sesampainya di sana ia membuka selimut yang menutupi tubuh si fulan Betapa terkejutnya lagi karena di balik selimut itu hanya didapati tumpukan-tumpukan batu Masya Allah maha suci engkau ya Allah Panjatnya dalam keheranan Ya Allah siapakah fulan ini sebenarnya Siapakah orang yang misterius ini Siapakah seorang penyair gila ini Tanyanya dalam hati Ia pun pergi dengan membawa bermacam kebingungan dan selalu memohon petunjuk pada Allah SWT Siapa sebenarnya orang gila yang ia temui itu Wallahu a'lamu bisoaf Itulah sebuah kisah cerita seorang wali yang tampilan zuhirnya seperti orang gila Semoga menjadi berkah manfaat kita tidak boleh menilai ataukah menjudge seorang dari tampilan luarnya saja Karena kita tidak tahu siapakah yang spesial di mata Allah SWT Semoga menjadi ilmu yang berkah manfaat untuk penonton video Muhammad Hamdan Al-Ghuzali Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa bantu terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghuzali ini Dan mengklik lambang merah subscribe Gratis dan lonceng notifikasi gratis Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya yaitu Tauhid Metafisik channel Yang banyak membahas tentang ilmu mustika pusaka dan sejarahnya Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya yaitu Maniak Akik channel Yang banyak membahas tentang ilmu gamestone secara internasional gemologi Kandungan mineral secara ilmiah secara zodiac aura dan metafisika modern Wabilai Taufiq wal hidayah Sebelum mengakhiri video ini Anda akan sedikit melihat review baju sufi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tauhid Metafisik Produk Menjual baju-baju sufi Sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan Baik panjang dan pendek Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik Kontak admin hubungi WhatsApp 0858-1688-0424 Inilah review baju sufinya Baju sufi yang pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang yang ada hanya satu Baju sufi yang kedua Aku lebih memilih menjadi orang murni Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik Baju sufi yang ketiga Ketika hawanak sutakluk maka damailah dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton